Bila masih punya hutang puasa bertahun-tahun yang lalu, saat masih muda, apakah tetap harus dikodok sekarang ataukah bertobat? Baik, kita harus bedakan antara puasa-puasa wajib yang ditinggalkan karena udhur dengan puasa-puasa wajib yang ditinggalkan tanpa udhur, tanpa alasan yang dibenarkan. Kalau alasannya dibenarkan, maka wajib dikodok. Seperti misalnya, hutang puasa karena haid. Hutang puasa karena haid. Haid udhur. Seorang kalau haid, dia tidak boleh berpuasa. Maka, hutang-hutang puasa karena haid ini harus dikodok. Wajib untuk dikodok. Walaupun sudah bertumpuk-tumpuk. Walaupun menjadi sangat banyak, tetap semuanya menjadi hutang. Wajib untuk dikodok. Dan mengkodok juga semampunya. Ya, maksudnya tidak harus berturut-turut terus tidak ya. Semampu kita untuk melakukannya. Misalnya hari ini berpuasa, besok berpuasa. Besoknya lagi tidak kuat misalnya. Lemah. Ya sudah. Tidak puasa dulu. Kemudian puasa lagi. Ya semampunya. Fattakullahamastatatum. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semampu. Semampu kalian. Kalau misalnya hutang puasanya karena sakit. Dia punya sakit mah. Sehingga sering ada puasa-puasa di bulan Ramadan yang tidak kuat untuk dia lakukan. Tapi mahnya tersebut datang pergi, datang pergi. Ketika keadaannya demikian, maka wajib dikodok. Karena itu dia tinggalkan karena udhur. Tapi kalau misalnya, ya, ada orang yang dulunya memang jauh dari Islam, kumpulannya orang-orang yang nakal, sehingga tidak punya semangat untuk puasa, padahal tidak ada udhur sama sekali. Ya karena dia malas saja. Jauh dari agama, akhirnya, malas untuk melakukan ibadah-ibadah wajib. Termasuk puasa Ramadan. Apabila karena dia tidak punya udhur, karena malas saja, maka tidak bisa dikodok. Bukan tidak wajib dikodok. Saya katakan tidak bisa dikodok. Karena, ya, itu adalah kesalahan yang sangat besar. Ya, tidak bisa diperbaiki dengan mengkodok. Cara memperbaikinya adalah dengan bertawabat kepada Allah SWT. Bertawabat kepada Allah SWT mudah-mudahan. Allah SWT mengampuni dosa kita, meninggalkan puasa-puasa tersebut. Dan, perbanyak melakukan puasa-puasa sunnah. Perbanyak melakukan puasa-puasa sunnah. Mudah-mudahan, dengan puasa-puasa sunnah tersebut, ya Allah menutup kekurangan-kekurangan puasa wajib kita. Ya, itu solusinya. Kalau ada orang yang keadaannya punya hutang banyak di masa lalunya, tapi lupa berapa hari pastinya, Ustaz. Maka, perkirakan. Perkirakan berapa kemungkinan terkecilnya. Itu yang wajib. Kalau dia ingin berpuasa sesuai kemungkinan terbesarnya, maka itu lebih baik. Tapi, yang wajib bagi dia adalah berpuasa sesuai kemungkinan terkecilnya. Misalnya, dia ragu. Apakah hutang puasa dia itu 70 hari? Ataukah hutang puasa dia itu 65 hari? Ini ada dua kemungkinan. Maka, dia ambil kemungkinan terkecil. Dan itu yang wajib bagi dia. Kalau dia ingin puasa 70 hari, mengambil kemungkinan terbesar, maka itu yang lebih baik bagi dia. Kenapa demikian? Karena kaedah yang disebutkan oleh para ulama, al-aslu bara atau dhimmah. Pada asalnya, seseorang itu tidak punya kewajiban. Pada asalnya, seseorang itu tidak punya kewajiban. Sehingga, yang diwajibkan kepada dia adalah yang terkecil. Sedangkan, kemungkinan terbesar itu masih diragukan apakah wajib atas dia atau tidak. Adapun kemungkinan terkecil, maka sudah diyakini itu semuanya wajib bagi dia. Makanya, saya katakan tadi, kemungkinan terkecil adalah kewajibannya. Kemungkinan terbesar dianjurkan untuk dia lakukan, Wallahu ta'ala, a'lam. Terima kasih telah menonton!